Pembesar warga Bukit Duri, Jakarta Selatan direlokasi ke Rusun Rawa Bebek dalam rangka penertiban bantaran Sungai Ciliwung. Ya, lalu bagaimana kesiapan Rusun Rawa Bebek untuk menampung warga relokasi Bukit Duri dan Pasar Ikan? Berikut liputan selengkapnya adalah Deborah Setiawan dan Juru Kabir Radir, Hamsyah Maulana. Inilah Rusun Rawa Bebek, Jakarta Timur. Saat ini Rusun dengan kapasitas 800 kepala keluarga ini dimanfaatkan oleh para warga relokasi dari Pasar Ikan dan Bukit Duri. Disinilah warga relokasi memulai kehidupan baru mereka. Salah satunya adalah Anissa, wanita 38 tahun yang rumahnya di Bukit Duri baru saja ditertibkan. Ia dan suami serta anak-anak mereka sudah satu bulan lamanya tinggal di Rusun Rawa Bebek. Menurutnya Rusun dengan dua kamar yang ditempati terasa lebih nyaman dari rumahnya di Bukit Duri. Hanya saja ia merasa keberatan untuk membayar iuran listrik dan air non-subsidi. Memang memadai, cuma ya gimana ya, masalah listrik sama air saja mungkin yang agak keberatan. Soalnya nggak bersubsidi gitu. Kenapa Ibu bayar listrik sama air? Kalau air kan belum kelihatan, kalau listrik memang pakai token. Ini hampir sebulan saja sudah mau Rp200.000. Ya, selain permasalahan air dan listrik, sebenarnya Rusun Rawa Bebek memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Iuran itu untuk yang relokasi gratis ya, tiga bulan itu kita kasih gratis untuk hunian. Tapi air dan listrik tetap mereka bayar, kalau listriknya sesuai token, dia pakai token dan kalau airnya sesuai pemakaian mereka. Jadi yang free hanya tiga bulan pertama? Tiga bulan pertama untuk yang relokasi ya. Dengan membayar uang sewa Rusun sebesar Rp200.000 hingga Rp300.000 per bulannya, warga Rusun dapat menggunakan semua fasilitas di sini dengan gratis. Bis sekolah dan bis trans Jakarta juga bisa digunakan secara gratis setiap harinya. Dari Jakarta, Deborah Setiawan, Dirham Samaulana, Metro TV. Ya, pemirsa jajaran Pemprov DKI hari ini melakukan penertiban kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Penertiban kawasan permukiman warga di bantaran sungai ini dilakukan untuk normalisasi Kali Ciriwong. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana, kita akan bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juga jurukamera Untung Widodo serta pilot drone Rizky Andrianto. Langsung saja kita sapa friendly bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah penertiban masih berlangsung saat ini? Ya, Sakti, hingga saat ini penertiban lokasi Bukit Duri, Kelurahan Tempat, Jakarta Selatan hingga saat ini masih terus berlangsung. Dan ada empat RT yang telah dilakukan proses penertiban. Mereka adalah RT 1, 2, 3, dan juga 4 di RW 12 ini, di mana seluruh penertibannya dilakukan secara bersamaan. Dan saat ini saya sedang berada di RT 3, di mana dapat terlihat di sini bangunan yang tadinya telah berdiri kokoh saat ini sudah rata dan hanya tersisa puing-puing bangunan dari pemukiman warga ini. Dan kondisi ini memang masih terjadi di RW 1, 2, dan juga 4 di mana alat berat juga masih terus bekerja untuk meruntuhkan seluruh bangunan warga yang mendekati badan sungai Kali Ciriwong. Dan saat ini terlihat sejumlah warga dan juga petugas PPSU membersihkan sisa-sisa ataupun puing-puing bangunan untuk segera dapat dibersihkan dan juga dapat segera dilakukan proses renormalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan tercetat ada 355 bidang tanah yang terkena ataupun terdampak relokasi ataupun proses normalisasi ini. Dan satu bidang tanah ini diperkirakan ini ditempati oleh 1-2 keluarga ataupun 2 kepala keluarga. Dan dari 35 bidang tanah ini sebanyak 321 bidang tanah ini yang ditempati warga ini sudah pindah ke rusun yang telah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan ditargetkan memang proses dari penertiban di Kelurahan Bukit Duri Jakarta Selatan ini ini ditargetkan harus selesai hari ini atau paling tidak pada malam nanti. Sehingga agar proses normalisasi dari Pemprov DKI Jakarta agar dapat dilakukan pada esok hari. Dan menurut tadi kepala BB WSCC Iskander mengatakan jika proses penertiban relokasi ini selesai hari ini maka seluruh material dan juga alat berat untuk melakukan proses normalisasi akan segera didatangkan ke kawasan ini untuk segera melakukan pemasangan seat pile. Dan untuk seat pile sendiri memang sudah disiapkan sebanyak 1.400 seat pile untuk dapat mengebut pengerjaan dari proses normalisasi sehingga dapat selesai pada tepat waktu. Sakti, ya friendly tadi Anda katakan warga sudah direlokasi begitu. Pertanyaan saya apakah sudah semua warga yang terdampak tempat tinggalnya terkait penertiban ini sudah pindah semua atau hanya sebagian? Ya benar sekali Sakti, ternyata tidak semua warga di Kelurahan Bukit Duri ini yang telah berpindah dari kawasan ini ke sejumlah rusun yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tercatat dari 550 kepala keluarga yang menempati kawasan ini ada sekitar 77 keluarga yang masih bertahan di sini karena memang mereka memiliki kepemilikan lahan ataupun surat sah atas kepemilikan lahan tersebut sehingga mereka berhak untuk menempati lokasi ini. Namun berasal informasi yang kami dapatkan tadi dari sekandar kepala BWSCC mengatakan bahwa nantinya Pemprov DKI Jakarta akan berusaha untuk segera membeli ataupun melepaskan kepemilikan itu dari warga dan juga segera membeli kawasan ini untuk dapat segera melakukan dan juga tidak menghambat proses normalisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan mengenai tadi untuk proses penerbitan, penertiban memang kami lihat di sini tidak ada masalah yang terjadi, tidak ada penolakan yang dilakukan oleh warga karena mereka, warga sendiri juga sudah mengetahui proses penertiban ini sejak jauh-jauh hari karena dari Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan sosialisasi dan juga peringatan SP1, SP2, dan SP3 yang dikeluarkan pada Juli 2017 lalu sehingga mereka telah memutuskan untuk berangkat ataupun keluar dari lokasi ini secara mandiri. Bahkan diantara mereka sebagian sudah membongkar bangunan mereka sendiri karena mungkin banyak ada beberapa barang-barang yang mungkin mereka masih disesamatkan dan mereka jual. Dan untuk rusun yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, ini memang mereka telah dipindahkan sebagian yaitu ke rusun Rauwebek, kemudian ke rusun Polo Gebang, kemudian rusun Komarudin, dan juga ke rusun Bekasi. Dan mengenai memang penertiban dan juga relokasi ini memang ada tumpang tindih peraturan seperti yang terjadi di bidara Cina waktu lalu di mana ada tumpang tindih antara peraturan Presiden dan juga Undang-Undang Poko Agraria 1960 di mana dalam Undang-Undang Peraturan Presiden disebutkan memang pemerintah memiliki hak untuk melakukan relokasi kepada warga apabila relokasi itu dinilai perlu dan juga menunjang ataupun memiliki kebermanfaatan yang luas bagi masyarakat. Namun di sisi lain, menurut Undang-Undang Poko Agraria 1960, ini memang disebutkan bahwa warga memiliki hak untuk menempati lokasi tertentu apabila ia telah tinggal di lokasi tersebut selama 20 tahun dan memiliki etikat baik. Nah, masalah etikat baik ini kami tadi sempat bertanya-tanya kepada beberapa warga di Bukiduri ini. Mereka mengatakan bahwa setiap tahun yang mereka rutin membayar APBB ataupun pajak bumi dan bangunan dan itu merupakan salah satu bentuk keetikat baikkan mereka dalam menjaga ataupun untuk dapat tinggal di lokasi ini. Dan inilah yang masih dipertentangkan dalam berbagai pihak, namun masyarakat di sini mengaku mengikuti prosedural yang ditetapkan oleh pemerintah sepanjang memang nantinya bahwa proses relokasi ini berjalan dengan menjunjung azas-azas keadilan. Selain itu, sakti dan juga pemirsa kita beralih ke informasi berikutnya di mana warga kawasan Bukiduri yang tempat tinggal yang diwongkar sudah direlokasi ke Rusun Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur. Warga Bukiduri yang terkena relokasi itu mulai pindah sejak Rabu 5 Juli lalu. Sebelumnya, Pemkot Jakarta Selatan telah mengirimkan surat peringatan ketiga atau SP3 kepada warga Bukiduri 5 Juli lalu. Warga diminta mengosongkan rumah pada hari itu juga. Total warga Bukiduri yang terkena dampak normalisasi Ciliwung ini sebanyak 355 keluarga. Hingga bulan Juni sudah ada 318 keluarga yang pindah. Namun ada beberapa warga yang sudah tidak mengambil rusun. Sebagian warga mengangkut barang-barangnya sendiri dengan dibantu petugas. Mereka juga ada yang melakukan pembongkaran rumah sendiri. Sementara itu beberapa warga yang sudah pindah ke Rusun Rawa Bebek mengeluhkan mahalnya biaya listrik yang harus dikeluarkan. Selain itu, mereka juga mengeluhkan fasilitas di Rusun Rawa Bebek yang dianggap kurang baik. Sebagian warga Bukiduri menginginkan Gubernur DKI yang baru nantinya membangun beberapa fasilitas di dekat Rusun Rawa Bebek seperti Pasar dan Puskesmas. Sementara itu, meski masa jawabatannya akan berakhir, Gubernur DKI Jakarta Jarod Sempol Hidayat mempertimbangkan hal tersebut. Pemprov DKI juga akan terlebih dahulu melihat apakah ada lokasi yang tepat untuk membangun pasar di dekat Rusun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.